Baik, salah diagnosis tapi hasilnya baik setelah dilakukan tes pengumuman lebih lanjut, ternyata bukan. Nah itu lebih baik daripada kita menyebelekan. Nah itu informasi-informasi yang dokter perlukan. Lalu informasi-informasi apa yang perlu kita tanyakan setelah kita berkonsultasi yang bisa kita ambil dari suatu terapiotik ini ya. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan dokter Kren di channel Krenli. Bagaimana teman-teman semuanya harus sehat, gak boleh ada yang sakit dan jangan menambah covid karena cukup di India saja yang terkena covid. Di Indonesia jangan. Nah teman-teman, dokter Kren mau membahas tentang bagaimana cara konsultasi antara dokter dan pasien yang benar, yang menghasilkan terapiotik yang baik. Ini bisa dilakukan secara online maupun secara offline. Yang penting adalah ada beberapa poin yang harus sama-sama didapatkan, baik informasi-informasi itu yang penting buat dokter ataupun informasi-informasi yang penting buat pasien. Oke, yang pertama adalah info buat dokter. Jadi, ketika dokter menggali informasi tentang apa yang sedang kamu keluhkan, itu adalah proses anamnesis. Proses anamnesis yang baik dan terperinci itu bisa memberikan diagnosis yang tepat antara 60-70% tanpa menggunakan pemeriksaan fisik ataupun pemeriksaan lanjut lainnya. Nah, apa saja sih macam-macam informasi-informasi yang dibutuhkan seorang dokter dalam menggali anamnesis pasien. Yang pertama adalah keluhan utama. Keluhan utama ini adalah keluhan yang menyebabkan kamu datang ke dokter. Keluhan yang menyebabkan kamu sudah tidak kuat dengan sakitmu dan kamu ingin mengkonsultasikan, kamu ingin memperiksakan penyakitmu. Ini yang pertama, misalnya adalah, oh saya pusing, oh saya sakit perut, oh pencing saya tidak nyaman, hal-hal semacam itu, itu adalah keluhan utama. Itu yang harus kamu kasih taukan informasi tersebut kepada seorang dokter. Yang kedua adalah onset. Onset ini adalah berapa sering sih kamu terkenanya. Misalnya nih, saya sakit kepala mendadak, saya sakit kepalanya hilang timbul, saya sakit kepalanya kalau tidak punya uang. Jadi itu adalah onsetnya. Kemudian yang kedua adalah lokasinya. Jadi misalnya, dok saya sakit lokasinya itu di kepala bagian kanan. Semakin spesifik, semakin tepat, dok saya sakit perut di daerah perut, ini perut dibagi sembilan ya, ada sembilan. Perut atas kiri, perut tengah kanan. Nah, itu kamu kasih tau seorang dokter, apalagi kalau dalam online ya. Karena kita nggak bisa memeriksa, seorang dokter nggak bisa memeriksa kamu dengan tepat, dengan pas. Maka, informasi kamu yang semakin tajam, itu akan memberikan informasi yang baik buat seorang dokternya. Kemudian adalah quality and quantity. Misalnya ini, dok saya mencet, warna BAB-nya ini kehitaman, dan jumlahnya banyak. Dok, saya muntah, muntahnya ini warnanya kuning, atau kehijau-hijauan, dan jumlahnya kira-kira 100 cc. Nah, itu juga yang perlu buat seorang dokter ketahui. Kemudian lagi ada faktor yang memperberan. Misalnya nih, dok saya sakit perut, sakit perut ini tambah berat kalau saya lagi nggak punya uang. Atau misalnya begini, dok saya sakit kepala, sakit kepala ini tambah berat ketika saya membaca. Nah, ini yang disebut faktor yang memperberan. Nah, lalu ada lagi kronologisnya, atau faktor pencetusnya. Misalnya nih, dokter, tadi pagi, saya terjatuh. Nah, kaki kiri saya ini ketatap sama tembok. Lalu, setelah itu, selama dua hari ini, kaki saya yang tertatap tembok ini masih belum sembuh juga. Nah, itulah kronologisnya. Jadi, benar-benar terperinci. Nah, kemudian adalah gejala penyerta. Gejala penyerta ini misalnya begini, Tata, saya sakit kepala di daerah kiri. Tetapi, ketika saya sakit kepala ini, beberapa lama kemudian saya sakit pinggang. Nah, inilah disebut gejala penyerta. Ini kamu utarakan kalau ada, tapi kalau nggak ada juga nggak apa-apa sih. Nah, dan yang terakhir adalah riwayat penyakit dahulu dan riwayat penyakit keluarga. Mengapa riwayat penyakit dahulu dan riwayat penyakit keluarga? Perlu kita utarakan. Karena ada berbagai macam penyakit-penyakit yang bawaan, ataupun penyakit-penyakit yang kambuh-kambuhan. Misalnya untuk orang-orang tua nih, dokter, saya riwayat penyakit dahulu ini pernah terkena hipertensi. Dan sekarang saya nyeri dada sebelah kiri. Wah, langsung dokternya sudah berpikiran, Wah, ini penyakit jantung ini. Jadi, misalnya ada lagi, Dokter, saya ada bencolan di perut. Saya sebelumnya nggak pernah lihat penyakit dahulu ini nggak ada masalah. Tetapi, tante saya meninggal karena kanker. Om saya meninggal karena kanker. Wah, itu juga sudah mulai, dokternya mulai berpikiran yang, ya sedikit-sedikit parno sih ya. Tetapi, ini penting. Paling nggak, lebih baik dokternya salah. Tetapi, hasilnya ternyata baik. Salah diagnosis, tapi hasilnya baik setelah dilakukan tes pemusuhan lebih lanjut. Ternyata, bukan. Nah, itu lebih baik daripada kita menyebelikan. Nah, itu informasi-informasi yang dokter perlukan. Lalu, informasi-informasi apa yang perlu kita tanyakan setelah kita berkonsultasi yang bisa kita ambil dari suatu terapi utik ini ya. Terapi anamnesis antara dokter dengan pasien ini. Yang pertama adalah diagnosis dan differential diagnosis. Diagnosisnya adalah apa nama penyakitmu ini? Penyakitmu ini apa sih ya? Dan differential diagnosis adalah kemungkinan-kemungkinan lainnya. Jadi, memang kalau secara online ataupun pemeriksaan sederhana saja, kita tidak bisa langsung tertuju tajam. Oh, diagnosisnya penyakitnya misalnya kanker. Wah, dalam konsultasi online tidak bisa. Tetapi, ada pengusuhan-pengusuhan lebih lanjut. Tapi, lebih wisenya atau lebih bijaknya adalah Oh, diagnosisnya adalah misalnya nih ya. Neoplasma. Neoplasma ini ada benjolan. Neoplasma, kemudian differential diagnosisnya adalah kanker. Nah, seperti itu. Atau benign neoplasma. Benign itu adalah tumor cina. Jadi, ada berbagai macam differential atau diagnosis-diagnosis lainnya. Atau misalnya ada benjolan di perut, oh, neoplasma nih. Diagnosis, differential diagnosisnya. Neoplasma, terus kemudian ada hilsprung, ada penyakit gastritis. Nah, itu adalah beberapa macam-macam differential diagnosis atau kemungkinan-kemungkinan penyakit yang kamu dapati. Tetapi, ya bukan berarti yang buruk itu, wah, kamu langsung meri gak perlu. Ya, tetap harus ada yang baik dan yang pahaya dan yang lebih slow, lebih rendah itu. Kemudian yang kedua adalah, apa sih penyebab dari penyakit ini? Karena ketika kita sudah tahu apa penyebabnya, maka kita bisa berjaga-jaga. Maka kita bisa berpikir yang lebih bijak lagi. Mbak, aku harus ngapain ini? Dan mungkin juga kita bisa melihat di dalam Google, ya, kita cahaya-cah informasi lebih lanjut lagi itu bisa. Dan yang terakhir adalah informasi yang penting yang buat kamu ketahui adalah planning. Apa aja planning-planningnya? Nah, planningnya antara-lain adalah pemeriksaan lebih lanjut. Apakah perlu pemeriksaan lebih lanjut lainnya? Misalnya, cek darah, cek apa, tronsen, ataupun ECG, ataupun yang lainnya. Itu apakah perlu? Dan yang kedua adalah, pemberian obat-obatan. Obat-obatnya apa aja sih? Apa obat yang bisa dibeli secara langsung? Apa nggak bisa dengan resep? Kemudian adalah, diet. Aku apa ini yang nggak boleh dimakan? Aku apa yang harus dimakan? Aku harus ngapain aja dengan penyakitku seperti ini? Dan yang terakhir adalah, kontrol. Kapan waktunya kita kontrol lagi? Nah, teman-teman, dari semua informasi-informasi ini, baik dari dokter dan pasien, dan ketika benar-benar dapat informasi yang tajam, maka penyakit akan lebih mudah diketahui dan lebih mudah ditahani. Kalau kamu masih bingung dengan konsultasi online, sekarang banyak aplikasi-aplikasi yang benar di price store-nya, kamu cukup ketik memetongkan, disitu ada dokter-dokter yang siap dipanggil, ada dokter gigi yang siap dipanggil, ada laboratornya semua siap dipanggil ke rumah kamu, kamu cukup diam saja. Sebenarnya kamu yang duit-duit, saya harus dibayar. Oke, cukup sedia dulu video-videonya. Yang penting kamu ngerti dan kamu bisa lebih pinter dalam menghadapi berbagai macam permasalahan. Kalau mau subscribe, mau dislike, apa saja sakar, muak, kurang, rus, simpan dikanku selalu memberikan informasi-informasi betul-betul teraktif buat kalian semuanya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye.